Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, ogenki desu ka? Nihongo gambaro desu Kiyomo, JLPT, enyong no bumpo o bengkyo shitae to omoimasu Minasang, hari ini kita akan mempelajari JLPT N4 bagian bumpo atau pol kalimat Mudah-mudahan bermanfaat untuk Minasang Sebelum kita mulai belajar hari ini Jangan lupa Dukungan Minasang berupa subscribe dan like Serta share apabila video ini bermanfaat Sehingga saya bisa lebih semangat membuat video Dan juga saya cantumkan kontak berupa email dan nomor whatsapp saya Untuk Minasang yang ingin bertanya-tanya mengenai bahasa Jepang Mengenai pergi ke Jepang dan mengenai privat bahasa Jepang Monggo hubungi nomor dan kontak yang tertera Arigatou gozaimasu Ja, ikimasu Hari ini bumpo yang akan dibahas adalah Yang pertama Kotoni suru Kotoni suru atau kotoni shimasu Artinya adalah memutuskan untuk Yang kedua Kotoni naru atau kotoni narimasu Artinya adalah diputuskan atau diputuskan untuk Yang ketiga Yang ketiga Shika nani nani nai Artinya adalah hanya Yang keempat Sugiru Artinya terlalu Kita lihat Pola kalimat yang pertama Kotoni suru atau kotoni shimasu Artinya adalah memutuskan untuk Rumusnya adalah kata kerja bentuk kamus Jishokei atau nai kei Plus kotoni suru atau kotoni shimasu Jadi Rumus yang digunakan adalah kata kerja bentuk kamus atau bentuk nai Kita lihat yang pertama Contoh yang pertama Astakara mainichi jupung joggingguo suru kotoni shimasu Nah disini apa yang memutuskan apa Joggingguo suru kotoni shimasu Memutuskan untuk jogging Astakara mainichi jupung joggingguo suru kotoni shimasu Mulai besok Saya memutuskan untuk Setiap hari jogging selama 10 menit Astakara mainichi jupung joggingguo suru kotoni shimasu Contoh yang kedua Atamaga itai no de Kiyo wa hayaku neru kotoni shimasu Atamaga itai no de Karena kepala sakit Kiyo wa hayaku neru kotoni shimasu Hari ini saya memutuskan untuk Tidur dengan cepat Atau cepat tidur Maksudnya tidurnya lebih awal Neru kotoni shimasu Memutuskan untuk tidur Tidurnya yang bagaimana? Lebih cepat Atamaga itai no de Kiyo wa hayaku neru kotoni shimasu Karena kepala sakit Hari ini saya memutuskan untuk tidur lebih awal Atau lebih cepat Contoh yang ketiga Ikura shirabetemo Wakarana inode Sensei ni kiku kotoni shimasu Ikura shirabetemo Wakarana inode Karena saya tidak mengerti Ikura shirabetemo Diperiksa bagaimanapun Atau memeriksa bagaimanapun Saya tidak mengerti Oleh karena itu Sensei ni kiku kotoni shimasu Saya memutuskan untuk bertanya kepada guru Atau kepada sensei Ikura shirabetemo Wakarana inode Sensei ni kiku kotoni shimasu Karena diperiksa bagaimanapun Tetap tidak mengerti Saya memutuskan bertanya kepada sensei Pola kalimat yang pertama Mengenai kotoni shimasu Artinya adalah memutuskan untuk Rumusnya kata kerja bentuk kamus Atau bentuk nai Bentuk nai ditambah kotoni shuru Atau kotoni shimasu Kita lanjut ke pola kalimat yang kedua Kotoni naru Artinya adalah diputuskan Entah diri sendiri yang memutuskan Atau orang lain Jadi artinya diputuskan Kalau kotoni shuru Itu artinya adalah Diri sendiri yang memutuskan Tapi kalau kotoni naru Itu bisa orang lain Atau bisa diri sendiri yang memutuskan Jadi artinya diputuskan Rumusnya hampir sama Ya kata kerja bentuk kamus Atau kata kerja bentuk nai Ditambah kotoni naru Kita lihat contoh yang pertama Boku tachi Rainen no haruni Kekong suru kotoni narimasta Boku tachi kami Rainen no haruni Pada musim semi tahun depan Kekong suru kotoni narimasta Diputuskan akan menikah Telah diputuskan akan menikah Jadi Kekong suru kotoni narimasta Telah diputuskan akan menikah Boku tachi Rainen no haruni Kekong suru kotoni narimasta Kami diputuskan akan menikah Tahun depan musim semi Contoh yang kedua Rainen kara Tengking de Ta ini sumu kotoni narimasta Rainen kara Mulai tahun depan Tengking de Karena mutasi kerja Ta ini sumu kotoni narimasta Telah diputuskan untuk tinggal di Thailand Kenapa tinggal di Thailand Karena mutasi kerja Rainen kara Tengking de Ta ini sumu kotoni narimasta Mulai tahun depan Diputuskan untuk tinggal di Thailand Karena mutasi kerja Contoh yang selanjutnya Tanaka sangga Yasumi nanode Watasiga Hapyo suru kotoni Nata Tanaka sangga Yasumi nanode Karena Saudara tanaka libur Sumi maseng Ini tanaka ya Karena saudara tanaka libur Watasiga Hapyo suru Saya yang akan mengumumkan Kotoni narimasta Diputuskan Berarti Telah diputuskan Saya yang akan Mengumumkan Tanaka sangga Yasumi nanode Watasiga Hapyo suru Kotoni narimasta Jadi pola kalimat yang kedua Ini adalah Kotoni naru Artinya adalah Diputuskan Rumusnya adalah Kata kerja Bentuk kamus Atau bentuk nai Ditambah Kotoni naru Kita lihat Contoh yang Kita lihat pola kalimat yang ketiga Yaitu Sika nai Atau Sika Arimaseng Atau Sika Nani Nani Maseng Arti dari rumus ini Adalah Hanya Hanya Ini digunakan Salah satu fungsinya Adalah Mengekspresikan jumlah Yang tidak sesuai Harapan Rumusnya adalah Sika Tambah nai Ini Artinya Rumus ini Mirip dengan Dake Kalau dake Bertemu dengan Kalimat positif Tapi kalau Sika Bertemu dengan Kalimat negatif Kita lihat Contoh yang pertama Ima Saifuno Nakani Wa Gohyakueng Sika Arimaseng Ima Sekarang Saifuno Nakani Di dalam dompet Gohyakueng Sika Arimaseng Hanya ada 500 yen Jadi disini Sika Arimaseng Disini belakangnya Walaupun ini Arimaseng Tidak ada Tetapi Karena ada Sika Maka ini artinya Hanya ada Negatifnya Hilang Ditambahkan Hanya Hanya ada 500 yen Selain 500 yen Tidak ada Gitu ya Ima Saifuno Nakaniwa Gohyakueng Sika Arimaseng Sekarang Di dalam dompet Hanya ada 500 yen Contoh yang kedua Contoh yang selanjutnya Makusang Makusang Padahal Kuliah Di luar negeri Di luar negeri 3 tahun Selama di Jepang Jadi kuliah Di Jepang Selama 3 tahun Padahal Dia kuliah Selama 3 tahun Siapa Mak Seng Ya Saudara Mak Tapi Hiragana Sika Kakemaseng Hanya bisa Hanya bisa menulis Sekarang Hari ini adalah Sikanai Artinya Hanya Rumusnya adalah Sika Nani Nani Nai Kita lihat Pola kalimat yang keempat Nani Nani Sugiru Artinya adalah Terlalu Kita lihat rumusnya Yang pertama Apabila menggunakan Kata kerja Adalah gunakan Kata kerja Bentuk Mas Bentuk Mas Ditambah Sugiru Contohnya Tabe Mas Menjadi Tabe Sugiru Nomi Mas Nomi Sugiru Artinya adalah Terlalu banyak Atau berlebihan Tabe Sugiru Artinya adalah Makan terlalu banyak Nomi Sugiru Berlebihan Minum Undosi Sugiru Terlalu berlebihan Olahraga Kalau dia kata sifat I Maka I nya dihapus Diganti menjadi Sugiru Contohnya Takai Jadi Takasugiru Terlalu mahal Nagai Panjang Nagasugiru Terlalu panjang Dan apabila Kata sifat Na Huruf Na nya Diganti menjadi Sugiru Misal Jouzu Jouzu na Menjadi Jouzu Sugiru Kirei na Kirei Sugiru Benri na Benri Sugiru Kita lihat Contoh kalimat yang pertama Tsukare Sugite Moe Na Ni Mo De Kimase Sukare Sugimas Atau Sukare Sugite Karena terlalu lelah Ya disini Sukare Ru Sukare Mas Artinya adalah lelah Sukare Sugite Karena terlalu lelah Moe Na Ni Mo De Kimase Saya sudah tidak bisa Apapun Contoh yang kedua Kono Restoran No Ryo Riwa Ryo Ga Sukunae No Ni Takasugiru Kono Restoran No Ryo Riwa Masakan di restoran ini Ryo Ga Sukunae No Ni Padahal Jumlahnya sedikit Maksudnya jumlah porsinya Padahal jumlah porsinya sedikit Takasugiru Tapi terlalu mahal Kata sifat asalnya adalah Takai Takai Mahal Takasugiru Terlalu mahal Kita lihat Contoh yang ketiga Kono Shigo Toa Tai Heng Sugite Patahsi Niwa Moe De Kimase Kono Shigo Toa Pekerjaan ini Tai Heng Sugite Karena terlalu belat Terlalu berat Patahsi Niwa Moe De Kimase Saya pun tidak bisa Melakukannya Kono Shigo Toa Tai Heng Sugite Watasini Wa Moe De Kimase Pekerjaan ini terlalu berat Saya pun tidak bisa Jadi Rumus atau pola kalimat yang keempat Adalah Sugiru Artinya terlalu Rumusnya adalah Kata kerja bentuk emas Ditambah Sugiru Kata sifat I I nya dicoret Ditambah Sugiru Dan kata sifat Na N nya dicoret Diganti menjadi Sugiru Sekian Minasang video Pelajaran hari ini Semoga bermanfaat Untuk Minasang yang akan menempuh Ujian JLPT M4 Jangan lupa Selalu support Nihongo Gambaro Dengan cara Subscribe Like Dan share Agar saya semakin Semangat Membuat video Untuk pertanyaan Silahkan Hubungi kontak yang sudah Saya cantumkan Arigatou gozaimasu Ja Matane Jangan lupa